Tradisi sahur di berbagai negara ini unik, tapi ada juga yang mirip dengan tradisi sahur di Indonesia loh. Saat bulan Ramadan, apa yang membangunkan kamu saat sahur? Biasanya kita akan dibangunkan sahur oleh pengeras suara dari masjid, alarm ponsel, atau orang tua kita. Namun masih ada beberapa daerah yang punya tradisi unik saat sahur loh, yaitu orang-orang yang berkeliling membangunkan sahur. Bahkan biasanya yang berkeliling untuk membangunkan sahur ini adalah anak-anak loh. Anak-anak yang membangunkan sahur ini akan membawa peralatan seperti rebana atau kentongan sambil meneriakan sahur, sahur. Rupanya di negara lain juga ada yang punya tradisi membangunkan orang sahur seperti di Indonesia loh, yaitu di Turki, Maroko, dan India. Kita lihat yuk ada tradisi apa saja di tiga negara ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Turki Di Turki, setiap sahur ada tradisi para penabu dram yang membangunkan orang sahur. Dram ini disebut dengan daful. Tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman kekaisaran Ottoman. Komunitas penabu daful lokal akan berkumpul di jalanan Turki dan mulai membangunkan orang-orang untuk santap sahur. Tahu nggak, jumlah para penabu daful ini mencapai 2.000 orang loh. Penabu daful disebut dafulku. Biasanya para dafulku ini mengenakan pakaian tradisional Ottoman, termasuk pece besar yang khas. Untuk menghargai dafulku yang berkiling membangunkan orang untuk sahur, para warga akan memberikan uang pada mereka. Uang pemberian ini disebut bahsis. Bahsis akan dikumpulkan dua kali selama Ramadan. Kadang-kadang warga juga mengajak dafulku untuk makan sahur bersama. Orang Turki mempercayai kalau dengan memberikan bahsis akan mendapatkan keberuntungan sebagai balasan dari kebaikannya. Karena merupakan tradisi yang dijaga, pemerintah Turki sampai memberikan kartu anggota pada para dafulku. Ini dilakukan supaya semakin banyak anak muda yang menjaga tradisi tersebut. Maroko Di Maroko, suasana sahur juga tidak jauh berbeda nih. Orang-orang yang sedang tidur akan dibangunkan saat sahur oleh Navar. Navar akan memainkan alat musik untuk membuat orang-orang bangun. Navar berkeliling membangunkan sahur dengan menggenakan pakaian tradisional gandora, sandal, dan topi. Seorang Navar haruslah orang yang dipilih oleh masyarakat lho. Di Maroko, Navar dipilih karena kejujuran dan kepeduliannya. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-7 dan ada di Maroko serta negara timur tengah lainnya. Menurut Yasmin Gourmodi, penulis di Kulturtrip, tradisi ini berawal saat seorang menemani Nabi Muhammad berkeliling di jalan saat dini hari sambil menyenandungkan doa. India Kalau di India, ada kelompok bernama Seheriwalas atau Zoridars. Ini merupakan bagian dari budaya mukhal di zaman dahulu. Saat bulan Ramadan, Seheriwalas akan berjalan di sepanjang jalan di kota saat menjelang waktu sahur. Tradisi yang sudah ada ratusan tahun ini terus dilakukan di wilayah yang memiliki populasi muslim tinggi seperti di Old Delhi. Para Seheriwalas akan mulai berkeliling pada pukul 2 lewat 30 pagi. Seringkali, mereka juga membawa tongkat kayu untuk mengetuk pintu atau dinding rumah penduduk. Mesir Dalam bahasa Indonesia, Mesa Harati artinya pemanggil sebelum fajar. Acara membangunkan sahur khas Mesir ini dilakukan dengan cara yang unik, yaitu dengan adanya sesosok laki-laki yang menggunakan pakaian tradisional dari Mesir. Nantinya laki-laki itu akan berkeliling di pemukiman warga pada saat memasuki waktu sahur. Kemudian ia akan berkeliling sambil menyanyikan lagu-lagu pujian. Nggak ketinggalan juga alat musik tabuh yang membuat ramai agar umat muslim sekitar bangun untuk sahur. Tradisi ini masih sering dilakukan saat masuk bulan Ramadan di pemukiman umum muslim di Mesir loh. Albania Pada saat bulan Ramadan, warga muslim di Albania akan turun ke jalan dengan dilengkapi lodra. Lodra adalah alat musik sejenis drum yang dibuat dari kulit kambing. Tradisi ini biasa yang dilakukan di wilayah kota Sokdra. Pemain lodra memang sengaja diundang oleh warga muslim di sana kids, dengan tujuan membangunkan para warga muslim untuk sahur. Uniknya mereka akan membangunkan sahur dengan menyanyikan lagu-lagu tradisional loh. Wah seru ya! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.